Intro Shalom sahabat youtube HKBP Petukangan Marilah kita satukan hati dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan pada saat ini kau masih beri nafas kehidupan bagi kami Dan kami akan mengisinya seturut dengan kehendakmu Maka melalui firman yang akan kami dengar Kami mau kau menyapa dan menuntun hidup kami Dalam Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih Yesus Kristus pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Sapan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 14 Demikian bunyinya Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Demikian firman Tuhan Saudara-saudari ku satu yang sangat dirindukan oleh Tuhan adalah Kembalinya orang-orang yang jahat yang melakukan dosa-dosanya Dan berbalik untuk bersikap seturut dengan firman Tuhan Tuhan sangat merindukan pertobatan dari orang-orang fasik Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang fasik itu Melainkan merindukan kebalikannya atau kembalinya mereka kepada Tuhan Itulah yang menjadi sukacita besar sekali dalam diri Allah Karena dia tidak menginginkan satupun dari ciptaannya tersesat Satupun dari ciptaannya memasuki kematian yang kekal Pada saat ini kitab tawari mengingatkan kita bagaimana Allah ingin bahwa umat Israel yang selama ini bebal meninggalkan Allah Suatu saat kembali mencari dia Kemudian mereka bertobat meninggalkan perilaku-perilakunya yang jahat Dan dosa-dosa mereka akan diampuni Tuhan Hukuman tidak akan dijatuhkan kepada mereka Akan tetapi apa yang Tuhan rindukan ini realitanya justru berbalik Karena orang-orang Israel pada saat itu Lebih mau mendengarkan suara-suara alang-alah atau ilah-ilah yang ada di sekitar mereka Dan mereka lebih memihak atau menghadapkan wajahnya Kepada sesembahan-sesembahan ilah-ilah lain Yang ada di sekitarnya yang dipengaruhi oleh budaya-budaya asing Oleh sebab itu kerinduan Allah adalah kita selaku manusia yang hidup pada saat ini Agar kita tidak mengalami hukuman yang berat Sepanjang perjalanan hidup kita Janganlah kita menduakan Allah Janganlah kita meninggalkan dia Janganlah kita menghadapkan wajah kita Janganlah kita setunduk atau menyembah alang-alang lain Jangan melakukan juga sinkretisme Apalagi kita jemaat HKBP yang sudah 162 tahun Disirami oleh firman Tuhan Diterangi oleh cahaya kehidupan dari Allah Allah menginginkan buah konkret dari jemaat HKBP Yang juga adalah sahabat Youtube HKBP Petukangan ini Agar kita bisa menunjukkan kualitas iman kita Jangan lagi menyembah roh-roh luhur Jangan lagi kita mau melakukan praktik sinkretisme Tetapi mari kita hanya menghadapkan wajah kita Artinya kita hanya tunduk saja Kita hanya menyembah saja kepada Allah Sebab dialah yang menciptakan kita Dia yang merancang kehidupan yang baik dalam hidup kita Dan dia juga yang memberikan keselamatan bagi kita Sekarang dan waktu-waktu yang akan datang Jangan kita menghabiskan waktu kita di atas muka bumi ini Dengan menggunakan hal-hal yang tidak benar Jangan menggunakan atau menghabiskan waktu kita ini Atau kesempatan yang sudah Tuhan berikan Dengan melakukan hal-hal yang justru bertentangan Bahkan melawan Allah Jangan kita memposisikan diri sebagai musuh dari Allah Tetapi datanglah Merendahkan diri Merendahkan hati Datang kepada Tuhan Untuk boleh bersikap seturut dengan apa yang diinginkannya Satu hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita Mari isi seturut dengan apa yang Tuhan inginkan Selamat beraktifitas Selamat menjalani dinamika kesibukan pada satu hari ini Tapi tetaplah menghadapkan hati dan pikiran kita Hanya kepada Tuhan Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan Apapun yang kita katakan pada saat ini Semata-mata hendaklah itu bermuara Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau berikan kepada kami kesempatan Untuk boleh memperbaiki kekurangan Kesalahan, kesilapan kami pada hari-hari yang lampau Tetapi kami boleh berpaling kepadamu lagi Dan kemudian kami hanya menghadap engkau Hanya menyembah engkau Hanya menuruti kehendakmu Biarlah kami orang-orang yang jahat Yang melakukan banyak sekali dosa, kesalahan Boleh untuk meninggalkan segala kekurangan kami tersebut Dan kami menjadi manusia yang taat di hadapanmu Berkati seluruh jemaatmu Dalam segala ragam aktivitasnya Dalam segala macam pergumulan mereka Berkati juga mereka yang bersuka cita Supaya tetap mengingat engkau Biarlah baik dalam suasana bergumul Atau sedang suasana yang baik-baik saja Kami hanya tunduk Melakukan perilaku yang seturut dengan kehendak Tuhan Terima kasih Bapak Berkatilah sepanjang hari ini Umatmu yang melakukan beragam aktivitas Dalam Yesus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia ala Bapak Serta persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!